Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb selamat sore di sore hari ini kebetulan saya berada di area stasiun garut baru update lagi ya teman teman di beberapa hari ini peboy sepur ada kesibukan yang lain dan disini emang benar banyak aktivitas yang sedang dikerjakan di area stasiun garut disana saya lihat juga ada mobil untuk pengecoran ya sepertinya untuk pengecoran peron stasiun garutnya mantap sekali untuk progres reaktivasi jalur dan di arah sananya juga ada sebuah alat berat beko sedang memasang atau untuk apa ya itu seperti jalur beloknya untuk weselnya ya teman teman mantap sekali untuk progres reaktivasi jalur cibatu garut ini untuk itu saksikan terus penelusuran saya atau kegiatan yang ada di area stasiun garut tapi saya ingatkan kembali kepada teman teman jangan lupa untuk like and subscribe nya untuk mendukung channel koboy sepur bye di sore hari ini saya berkesempatan berada di area stasiun garut alhamdulillah baru ada waktu koboy sepur bisa update lagi untuk area garutnya ya teman teman maaf sekali karena seorang koboy sepur juga memiliki kegiatan-kegiatan yang lain dan kesubukan-kesubukan yang lain dan langsung ke semacam alat berat itu ya saya melihat relnya sedang di kalau yang saya tahu itu semacam jelas strength teman teman jadi kalau jelas strength itu jadi menentukan lurusannya gimana-gimananya gitu saya tidak akan terlalu dekat tapi saya akan mencoba untuk mengambil momen ini ya check it out cuaca sore hari ini lumayan cukup menung ya teman teman maaf sekali jadi pengambilan gambarnya kurang cerah juga ya tapi tuh jadi si beko nya itu sedang melestreng tuh teman teman tuh petugas sedang semacam nyawang ya kalau bahasa Sundawa tuh jadi sedang dilurus-luruskan levelnya tapi dengan alat berat keren mantap jadi beko nya ikut ikut-ikut bekerja juga ya di beberapa hari ini kobol sepur tidak update ya namanya juga kobol sepur jadi banyak kegiatannya gitu maaf banget ya teman teman nah ini yang saya kagetkan yang saya jadi untuk fondasinya atau pilar-pilarnya udah ada tahap pengecoran ya teman teman mantap sekali untuk stasiun garut ini saya kurang lebih satu minggu nggak kesini tapi udah keren tuh itu semacam apa ya baku buminya yang kemarin di kemarin di pasang ya keren sekali dan disana juga terlihat standby mobil cor mantap sekali untuk progress stasiun garut ini ini jalurnya udah mulai tiga jalur ya udah tiga jalur kebetulan saya berada di jalur satunya dan itu adalah mobil untuk pengecoran peron stasiun garut dan ini adalah makas baku bumi yang kemarin ya mantap sekali untuk progress reaktifasi garut-gabat garutnya menunggu juga nih sebentar lagi juga pasti akan hujan ya teman teman nah ini saya nampak lagi depan sudah terlihat jelas ruang kendalinya pun udah ya 40% ya udah mau mulai memberes dan untuk peronnya juga tuh udah mau beres juga mantap sekali ini tinggal terap pengecoran untuk peron tingginya stasiun garut ini mantap mantap saksikan terus penelusuran saya di ada stasiun garut ini jangan lupa untuk klik dan subscribe untuk mendukung channel gobo sepo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap mantap sekali ini adalah depan stasiun garut jadi udah terlihat disini ada galian juga nih mantap sekali untuk area stasiun garut ini akan dibikin apanya mantap ini ada semacam galian ya jadi akan dibikin fondasi itu keren sekali untuk progress area stasiun garut ini padahal baru satu minggu saya gak kesini tapi udah banyak banyak perubahannya dan saya rencana juga akan langsung ke daerah jembatan daratko sudah sampai tahap mana ya nah ini mobil cornya udah dateng keren tinggal tahap pengecoran mantap dan sekarang saya tepat berada di jembatan direct dog mantap luar biasa weselnya udah terhubung mantap sekali disini juga terlihat stabling stabling bantalan kayunya itu juga masih tetap disini terlihat juga jadi tontonan warga sekitar karena disana ada berat sedang bekerja teman-teman jadi ranya udah mulai terhubung atau udah mulai terpasang sampai jembatan jembatan udah mulai dipasang red tinggal tahap ke arah sana tuh arah jualan bulakan api semoga saja progress reaktifasi jalur coba berjalan dengan lancar mantap sekali itu jadi si ranya udah nyambung ke perlintasannya tuh mantap sekali wow keren sekian dulu informasi dari saya dari stasiun garut semoga informasi saya bermanfaat bagi teman-teman saya ingatkan kembali kepada teman-teman jangan lupa untuk like and subscribe untuk mendukung channel kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati